Yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Misalnya lahan museum yang disewakan ke pemerintah, ke pihak tiga itu tidak mendapatkan hasil yang baik. Padahal seharusnya kita mendapatkan nilai yang baik dari situ. Nah banyak sekali aset-aset pemerintah provinsi yang berada di kawasan bisnis yang apabila dikelola dengan baik itu akan memberikan pendapatan asli daerah yang cukup besar. Berarti memang harus diatur ulang kok ya? Dan dioptimalkan karena memang itu aset kita yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan hanya sekedar membayar sedikit sekali sumbangan rakyat daerah. Pak itu penyebabnya dulu apa sih Pak? Apakah kelalaian dari pemerintah atau ada kerjasama di... Mungkin kekurang jelian saja lah pemerintah sebelumnya untuk memanfaatkan aset yang ada. Seperti pemberian hak guna, hak guna bangunan yang kecil sekali. Retribusi. Retribusinya dan lain-lain. Itu kekurang jelianan. Gubernur ini cukup jeli melihat ada peluang lain selain dari pajak-pajak daerah. Oke Pak. Pak Talor. Terima kasih telah menonton.